Pemirsa Bukawisuda Akbar Tafiz Kur'an SIT Nurul Ilmi Jambi, Gubernur Jambil Haris menyampaikan apresiasi kepada pengurus Yayasan dan Dewan Guru atas perkembangan SIT yang luar biasa sekali, sehingga diharapkan dapat terus berkomitmen, berkontribusi untuk pendidikan anak Jambi. Gubernur Jambil Haris hadir sekaligus membuka wisuda Akbar Tafiz Kur'an ke-13 Sekolah Islam Terpadu SIT Nurul Ilmi Jambi, di Gorkota Paru Jambi, Sabtu 24 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat kepada 1.790 siswa-siswi SIT Nurul Ilmi Jambi yang mengikuti wisuda Akbar Tafiz Kur'an ke-13. Apresiasi serta terima kasih ia sampaikan pada Yayasan SIT Nurul Ilmi yang disebutnya turut berkontribusi besar untuk pendidikan agama anak-anak Jambi. Selain itu, Al-Haris juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan juga Dewan Guru yang telah mendidik dan membimbing siswa-siswi SIT Nurul Ilmi. Siapkan yang diambil kita berkontribusi ini, kita kasihkan hati yang berkontribusi mereka. Saya ingin menghormati anak-anak yang mempunyai yakinan dan memampu mematuhkan. Terima kasih telah menonton!